Assalamualaikum teman-teman kami mau salin baju kebesaran dulu teman-teman ini baju kebesaran kita dengan baju yang lusuh dan golok yang selalu terselip di pinggang kita mau ngontrol air kolam dulu karena suara kincirnya tidak terdengar dari rumah kebun teman-teman dan ternyata airnya surut nah terpaksa kita mau membenarkan dulu air yang surut ini teman-teman ikan babonnya ada yang mati teman-teman airnya surut semaleman mungkin ini airnya saat kita cari dari pusatnya iyalah pantesan airnya gak ngalir teman-teman ternyata paralonnya tertutup sampah teman-teman saya bersihin dulu dari sampah dan mudah-mudahan nanti ngalir teman-teman itu ada yang masang bubu teman-teman supaya airnya tidak tertutup sampah lagi di sekitar paralon saya kasih pagar teman-teman nantikan sampahnya tidak masuk ke area paralon nah seperti ini alhamdulillah beres teman-teman kalau seperti ini mudah-mudahan tidak tertutup lagi paralonya oleh sampah airnya sudah mengalir teman-teman sudah besar airnya sudah mengalir teman-teman 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 dapet jamur jamur enak jamur barat tapi yang model muncup model muncup lupan yang megar mantap kontrol ketinggian air kemarin kan bocor waktu itu bocor sekarang kontrol ketinggian melepasin ikan nila merah melepasin ikan merah dulu kecil bismillahirrahmanirrahim selamat berenang di kolam ini cuma ada ikan nila hitam teman-teman jadi kita juga pengen nanam ikan nila merah kita coba lepaskan ikan nila merah 3 ekor teman-teman nanti kita lihat perkembangannya rutinitas sore hari masih makan ikan sambil ngontrol air ininya gak usah dipengpet berarti pak jangkung keing ini air apa pengpet ya pindah rumah ikan merah yang saya lepasin tadi ikan nila merah jadi di kampung susah membesar susah gedenya di kampung susah gedenya jadi kita bawa kesini pengen tahu nanti kita bandingkan di kampung sebesar apa yang disini sudah sebesar apa gitu karena itu sudah hampir 6 bulanan tapi belum ada nelor sama ukuran badannya masih kecil aja dia sudah beradaptasi dengan kawan-kawannya kita tadi ke kebun setelah sholat asar jadi ini sudah sore banget teman-teman sudah mau maghrib saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh